Intro Ayo, salah satu bentuk inovasi Oke, peryugiku ini kauninga, keluarga masyarakat belakangnya khususnya Bahwa mulai tahun ini Insya Allah Ibu sarang bapak Anuk teka bagian bantuan langsung pemerintah Untuk keenggu Singkuring beserta jajaran Ogedi Dukung KUBPD Mulai merintis tentang gerakan penanggulangan kemiskinan Tahun ini Insya Allah Desa Gularanyar Bade ngeluncurkan kartu sehat Peningkatan rajad kesehatan warga Dipastikan terjamin oleh pemerintahan desa Hanya dengan menggunakan kartu sehat Mengalui gerakan seribu koin Pelayanan kesehatan warga tidak mampu dijamin desa Inovasi Desa Gularanyar Kecamatan Pagelaran tersebut Diapresiasi oleh PLT Bupati Cianjur Haji Herman Suherman Dengan loncing kartu sehat ribu koin Yang bertempat di Desa Gularanyar Bari Kamis tanggapat Juli 2019 Tadi Pak Kades Tadi Pak Kades Mohon kepada saya Untuk meloncing Kartu Sehat Lokal ini Akhirnya Dengan mengucap Bismillahirrohmanirrohim Kartu sehat lokal Desa Gularanyar Kecamatan Pagelaran Saya resmikan penggunaannya Hal tersebut Seperti yang dilakukan setiap minggu Dari ibu-ibu pengajian Setiap DKN Masjid Pak Jokowi mah kartu Indonesia sehat Adik Pak Kades mah Kartu sehat lokal Ya tanggapus nah inovasi Padahal ini bagus ya Dan Simkuri mengapresiasi Dengan ide seperti ini Dan mudah-mudahan Pak Kades Ini bisa dikembangkan di desa yang lain Sementara Kepala Desa Gularanyar Jenal mengatakan Warga kurang mampu yang sakit Tinggal menunjukkan kartu sehat Di pusat pelayanan kesehatan Yang sudah ditentukan Standar maksimal pelayanan kesehatan Tanpa harus mengeluarkan uang Sepeserpun Jenal menuturkan Program Seribu Koin ini Digagas sejak tahun 2018 Sampai saat ini Dan sebelumnya Gerakan Seribu Koin Penanggulan Kemiskinan Dengan memberikan modal usaha Hanya dengan suadaya masyarakat desa sendiri Dalam istilah Seribu Koin ini Kami sengaja Yang mengakomodir Bentuk kegiatan reongan ini Dalam bentuk koin Karena Yang kami pinta Dan kami Apa Pimpun Itu adalah Uang 500 rupiah Per minggu Terus lagi Dalam per minggu Kan kita punya seribu kakak Jadi intinya Seribu koin itu 500 rupiah Per minggu itu 500 koin yang disalahkan Koin meskipun uangnya 500 Itu seribunya Itu mengejar Target kakak yang ada Di lokasi desa belakangnya Jadi ada istilah Gerakan Seribu Koin Awal mulanya Seperti itu Nah pengumpulan dana Seribu Koin itu Dari siapa aja sih pak? Nah Pengumpulan dana tersebut Ya itu khususkan Untuk warga masyarakat Desa belakangnya Untuk nyadang Untuk pihak lain Kalaupun Ada yang Menyumbang Itu tidak masalah Tapi yang jelas Kami sudah mempunyai tim TP2 Kades Tim Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Desa Dari aparat desa saja ya? Dari aparat desa Dan kader desa yang ada Di saudaranya Untuk pengumpul sendiri Kami berdayakan Kaum perempuan Karena dalam Pelaksanaan Pengumpulan koin tersebut Dilakukan setelah Acara pengajian Di masing-masing Terima kasih Untuk penerima manfaat Dari kartu sehat ini Adalah Mereka bisa berobat Tanpa Harus mengeluarkan Biaya sendiri Mereka tinggal berobat Ke bidang desa Ataupun Ke petugas kesehatan Yang ada di lokasi desa Dengan hanya Menunjukkan Kartu sehat tersebut Dan Bidang Mencatat Siapa Pemegang kartu tersebut Apa keluhan mereka Dan mereka lalu Mengklaim ke pihak Desa yaitu Ke TPN Warkades tadi Yang telah dibentuk di desa Jadi masyarakat Pure Tinggal berobat Tinggal datang Dengan cara tahan Hanya penyakit ringan Dan yang terjangkau Dengan Uang Sibu Pindad Sibu Pindad